Intro Suha, kemauanmu kan udah aku turutin. Nah, sekarang giliran aku dong. Di Kediri Jawa Timur, pas banget lagi musim berbuahnya jamu mete. Udah lama aku enggak makan jamu mete. La 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 la... Wih, iya, uloh. Wih, uloh, orang enak uang itu. Tolong, uloh, uloh. Hei, uloh. Tolong, uloh. Wah, ada bahaya nih. Gundul Suah akan langsung menolong. Walah, ternyata ada ular kinko beralur. Suah, ayo kita amankan. Ular berbisa terpanjang di dunia ini memang suka areal bersemak. Lahan-lahan pertanian, hutan, juga pekarangan rumah warga. Tenang ya, Soleh. Jangan turun dulu ya. Berbahaya ini. Saat merasa terancam, King Cobra dapat mengangkat hingga sepertiga dari tubuhnya. Ini, turun. Gak apa-apa. Paswa, tolong ini lepas yang jauh-jauh dari pemukiman. Karena ini, King Cobra ini bahaya banget. Teman-teman, ini ular ini adalah ular King Cobra. Dia ular yang sangat-sangat mematikan. Jangan ditiru ya. Ini kita berani pegang karena kita ahlinya. Soleh, Soleh. Untung ada aku dan Suah. Kalau enggak, kamu bisa nginep di pohon. Ayo, turun. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Udah lah. Aman lah. Teman-teman. Teman-teman. Nunggu beli yang saya ng olhar. Ayo, tolong turun. Tundangan dulu, tolong. Aku peningan dulu. Tinggal sini. Ayo, ayo. Kayaknya dulu. Tinggal dulu. Maaf ini. Tolong ini, 영상, dulu. Adoe, Ayo. Ayo itu. itu waduh malah jatuh beneran sole sole ngapain sih naik naik pohon ini Setelah, mau seger-segeran. Oh boleh jambun dong. Ini kebunnya jambu sama? Wah, minta boleh kali iyalah. Boleh apa sih ya? Itu jambu owe. Bener-bener. Ayolah, ayolah. Aku kapot. Karena udah dikasih izin, kita ambil yuk jambu monyetnya wah. Loh, tau gak kenapa buah ini dinamakan jambu monyet? Karena buah ini tergantung di pohon seperti monyet. Hei ya, gundul soal lagi ngopo kuih. Lagi seger-seger. Lagi cari jambu monyetnya. Ayo, udah peti itu. Ayo, dimasak. Wah soal. Masak soal. Yuk. Yuk, Pak, yuk. Dibangi, dibangi. Yuk, yuk, yuk. Panen. Ternyata jambu mete ini gak satu keluarga dengan buah jambu air. Malah berkerabat dekat dengan mangga. Bagian daging buah dari jambu mete adalah yang seperti kacang ini lor. Sedangkan yang berwarna merah, hijau kuning ini adalah pembesaran tangkai buah. Atau disebut juga buah semu. Baru tau tau. Hehehe. Wadahnya udah penuh nih. Yuk, kita masak jadi makanan enak. Sebelum diolah, kita pisahkan buah mete dengan buah semunya yuk lor. Bundul, soal. Peti lono sek, yuk. Tanyakan bahan. Yuk, 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 yuk. Yuk, masak senak yuk, Mel. Cara pisahinya gampang kok. Tinggal putar bagian metenya dan langsung ditarik. Kalau aku, bagian potok buah semua aja deh. Ingat ya lor, mete mentah ini mengandung getah yang beracun. Kalau termakan, kulit kita bisa gatal-gatal dan timbul ruang. Jadi, jambu mete ini harus diproses dulu sebelum bisa diolah. Wah, si Malih. Dari mana, Malih? Dari kebun, Dol. Ini? Lagi mau mengolah jambu mete? Jambu ini pakai diolah-olah. Jambu mete ini kalau diolah, enak. Masuk. Bisa buat makanan nanti. Harap diolah apa? Ini mau diolah jadi... Bakso. Itu sama biji-bijinya diolah? Enggak, Malih. Bijinya nggak kita olah. Tapi ini lagi kita kumpulin. Kalau dijual lumayan. Sekilo Rp70.000. Rp70.000? Iya. Buat aku aja ya. Suah, boleh nggak? Enggak mau mengolah kanku, apa-apa. Bawa kanku. Ya, boleh-boleh. Bapak, bawa. 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 Suah. Yuk. Malih, si. Malih, malih. Kalau ada yang bisa dijual. Responnya pasti cepet. Proses pembuatan kacang mete yang panjang lah. Yang membuat harganya mahal banget. Eh, Suah. Udah selesai nih. Langsung aku cuci jambunya. Untuk menghilangkan getah pada jambu mete ini lor. Caranya cukup mudah. Cukup cuci pakai air garam. Aduh. Waduh. Kacamata baru ku jatoh. Isah. Sombong kacamata baru. Bagus ya? Sombong kacamata baru. Udah 6 kali ganti tahun ini. Haa. Boros. Gunung soal lagi apa sih? Ini lagi mau masak jambu monyet. Jambu monyet tuh. Monyetnya kenceng banget. Iya, jambu mete apa jambu monyet. Kayaknya warna-warni manis-manis gitu ya. Enak. Enak. Ini coba Isah. Cobaan. Coba Isah. Udah bisa dimakan Pak Suah? Bisa. Bisa makan. Isah. 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 Asin, asem. Orang barusan diremet-remet pakai garam. Ada asin-asinnya, asem-asemnya lengkap banget kok. Iya lah. Gudus. Wah. Jahat. Rasain. Rasain. Awasnya. Isah. 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 Bundul. Soal. Lihat Den Isah nggak? Den Isah! Hadeh. Isah dan Fikas ini ada-ada aja ya lur. Nah, setelah diremas, langsung peras jambunya. Supaya menjaga nggak ada getah yang ikut termasak. Suah, ayo kita masak. Oke, siap. Waktunya ngerebus jambu mete nih Suah. Bisa sambil disuir-suwir ya jambunya. Tuh, lihat lur. Teksturnya mirip seperti suwiran daging ayam toh. Masakan yang kita buat hari ini adalah jangan tewel. Alias sayur tewel. Masakan khas dari Jawa Timur. Bahan-bahannya udah komplit nih lur. Untuk bumbu uleknya terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Eh, Mem. Halo. Udah siap memasaknya? Sudah, ayo kena diwangi. Wah, turun kebaskan, Pak. Kalau masaknya bareng kan jadi lebih cepet lur. Jambunya bakal diolah jadi bakso nih lur. Caranya campur suwiran daging jambu dengan tepung tapioca. Aduk merata. Jangan lupa tambahkan telur. Beri sedikit garam, gula, dan ketumbar bubuk. Aduk lagi hingga tercampur. Aduk adonan sampai menjadi kalis ya lur. Adonan juga sudah kalis nih Suwa. Tinggal kita kasih pasta makanan yuk. Lanjut, bentuk bulat-bulat. Melani sudah mulai matangkan bumbunya tuh. Tumis hingga harum yuk. Setelah harum, tambahkan daun jeruk dan daun salam. Hmm, langsung aroma wanginya menusuk-nusuk hidungku lur. Lanjut, tuang santannya. Sedap banget diki lur. Mel, ini adonan baksonya sudah jadi. Tinggal dimasukin ke kuahnya. Ya, ya. Warnanya ape-ape ya. Tidak tinggal dulu ya Mel ya. Ya, ya. Langsung rebus bakso jambunya aja lur. Tunggu sampai kuahnya mendidih. Kalau sudah mau matang, barulah masukkan nangka mudanya. Hmm, iki wis pasti enak banget. Kita persembahkan jangan tewel jambu monyet. Tampilannya sangat menghiurkan sekali. Ayo ah, kita cicipin, panggil temen-temen yang lain. Enak, asem. Tempat dulu loh. Beda ini salah. Cie, cie. Isal ngambek abis aku kerjain tadi. Kalau yang ini beneran enak kok Isal. Nih. Hmm. Enak kan? Enak kan? Enak kan? Enak kan? Enak kan? Maaf, Yo Isal. Kami cuma bercanda. Yang penting enak toh makannya. Pedas, gurih, sedikit manis. Komplit banget rasanya. Aroma khas pada jambu monyetnya pun masih terasa. Enak banget. Ayo, sering-sering ya. Kita masak dan makan rame-rame begini. Jos gandos. Sampai jumpa. Sampai jumpa.